Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rizwanji Channel Dimanapun sahabat berada Di sore hari kali ini Saya itu habis menggilim padi Tapi masih tetap puasa Bagi sahabat Rizwanji Channel Yang baru bergabung di video-video saya Yang baru mengeklik video-video Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih kepada sahabat subscriber-subscriber saya Tanpa dukungan kalian Channel saya tidak menjadi Sampai saat sekarang ini sahabat ya Menjadi banyak subscriber Dan saya lebih bersemangat lagi Dalam pembuatan video sahabat Jadi seperti itu Pada kesempatan sore kali ini sahabat Jadi saya habis menggiling padi Terus saya kesempatkan ke sini Untuk membuat video lagi sahabat tentunya Untuk sahabat semuanya Jadi di video kali ini Saya akan mengajak sahabat lagi Lagi-lagi Saya mengajak sahabat Rizwanji Seperti itu sahabat ya Jadi Kita lanjutkan untuk Sesi yang kemarin Yang kita menanam Stek rumput odot Yang kebetulan Posisinya saya tidurkan Jadi nanti akan kita Lihat kembali Apakah tunasnya itu sudah Banyak Atau belum tubuh sahabat ya Nanti kita lihat Sama-sama sahabat Jadi seperti biasa sahabat ya Saya akan Kesitu lagi Lagi-lagi ke Pojokan fundasi Karena disitu ada Tanaman rumput odot saya Sahabat ya Nah jadi seperti itu Kita akan langsung Kesana sahabat ya Oke let's go Saya ingatkan sekali lagi Untuk sahabat Yang belum subscribe Atau para Calon-calon subscriber Yang belum subscribe Silahkan Disubscribe dulu Di bawah ini sahabat ya Nah ini Diklik Subscribe dulu Yang tombol merah itu Supaya sahabat Menjadi Bagian dari Sahabat Rizwanji Channel Seperti itu Terima kasih Langsung saja Akan kita Lihat untuk Steak rumput odot Yang kemarin Nah jadi Seperti ini Sahabat ya Nah sekarang Sudah Mulai Tumbuh Lebih banyak Sahabat ya Coba kita Singkirkan dulu Untuk Pagernya Sahabat Supaya tidak Menghalangi Kita singkirkan dulu Sahabat ya Oke Jadi seperti ini Sahabat Keadaan Atau Pertumbuhannya Jadi pertumbuhannya itu Cukup bagus Sekali Sahabat ya Nah disini Kemarin Atau video-video Sebelumnya Yang ini Sahabat ya Yang Sahabat Kemarin Tonton ini Itu videonya Belum Sebegitu Tumbuh Tunas Segini Sahabat ya Jadi kemarin Itu yang Ini Yang posisi Sebelah Sini Itu habis Di Di Acak-acak Sama Tikus Sahabat Kayaknya Kemarin Ini Ini Sahabat ya Yang rumput Yang ini Itu ada Di sebelah Sini Sahabat Lari Kesitu Kemungkinan Di Bawa Sama Tikus Nah Untuk Yang ini Sendiri Ini Pertumbuhannya Cukup Bagus Sekali Sahabatnya Nah Ini Tunasnya Semakin Banyak Mungkin Ada Sahabat Riswanji Yang Bertanya Om Itu kok Dikasih Rumput Kering Itu Kenapa Nah Rumput Kering Itu Saya Dapatkan Dari Sini Sahabat Dari Sini Sahabat Ya Biasanya 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 Saya Sering Ngarit Rumput Sahabat Rumput Rumput Yang Seperti Ini Rumput Rumput Liar Ini Saya Potong Saya Rit Saya Pangkas Sahabat Lalu Kemudian Saya Keringkan Disitu Sahabat Itu Kalau Setengah Kering Ada Disana Kemudian Setelah Nanti Kering Akan Saya Pindah Lagi Kesini Sahabat Nah Seperti Ini Sahabat Ini Sudah Kering Sahabat Ya Nah Kering Seperti Ini Nah Ini Saya Fungsikan Sebagai Apa Itu Namanya Ya Kalau Di Atas Biasanya Orang Menanam Tanaman Itu Di Atas Sini Kan Ada Paranet Sahabat Ya Mesti Sahabat Tahulah Yang Namanya Paranet Seperti Jaring Hitam Itu Sahabat Nah Itu Yang Terbuat Dari Rap Itu Namanya Paranet Nah Berhubung Saya Tidak Gunakan Limbah Rumput Kering Seperti Ini Sahabat Jadi Nanti Cara Pemakaian Sebagai Berikut Sahabat Ya Akan Saya Tunjukkan Nah Kemarin Setelah Saya Menanam Ini Menanam Stek Dalam Posisi Tidur Sahabat Lalu Saya Menaruh Rumput Liar Yang Kering Ini Di Atas Seperti Ini Sahabat Itu Fungsinya Apa Untuk Menjaga Kelembapan Sahabat Jadi Tanah Yang Habis Atau Baru Kita Siram Ini Kita Jaga Kelembapannya Menggunakan Daun Kering Yang Kemarin Sudah Kita Buat Atau Sudah Kita Keringkan Sahabat Jadi Seperti Itu Nah Ini Nanti Kalau Tunasnya Sudah Besar Maka Tunas Rumput Ini Atau Rumput Odot Ini Tunasnya Itu Akan Menerobos Sendiri Daun Yang Kering Tersebut Jadi Rumput Ini Cukup Kuat Sekali Untuk Menerobos Rumput Liar Yang Kering Ini Jadi Sahabat Tidak Perlu Khawatir Suatu Saat Atau Mungkin Sahabat Beranggapan Kalau Rumput Tidak Kuat Untuk Mengangkat Daun Yang Kering Ini Jadi Seperti Itu Jadi Ini Adalah Proses Yang Kedua Setelah Kita Menanam Kemudian Ini Video Kedua Yang Nanti Ini Adalah Video Proses Yang Kedua Yaitu Tumbuhnya Tunas Sahabat Nanti Untuk Video Yang Ketiga Saya Buatkan Lagi Yaitu Tentang Cara Pemotongannya Sahabat Nanti Ini Panjang Gini Nanti Kita Potong Sesuai Mata Tunas Baru Kita Lakukan Penanaman Seperti Rumput Todot Pada Umumnya Sahabat Supaya Kita Bisa Mendapatkan Lebih Banyak Mata Tunas Lebih Banyak Bibit Juga Seperti Itu Jadi Seperti Itu Sahabat Nah Ini Pohon Kelor Nya Juga Masih Disini Kemudian Pohon Kelor Yang Ada Disamping Ini Belum Saya Pindah Tapi Sudah Saya Buatkan Lubang Sahabat Nah Ini Lubang Tapi Belum Saya Pindah Sahabat Ya Karena Keterbatasan Waktu Jadi Ini Belum Saya Pindah Karena Si Mio Gimbul Sahabat Mio Gimbul Sedang Dalam Proses Apa Itu Namanya Penggantian Oli Sahabat Jadi Kemarin Itu Sekedar Informasi Sahabat Jadi Kemarin Itu Si Mio Gimbul Itu Pas Waktu Saya Mau Ganti Oli Motor Tutup Baut Oli Itu Putus Sahabat Jadi Baru Tadi Saya Apa Itu Namanya Saya Belikan Dan Saya Pasang Kembali Jadi Seperti Itu Saya Baru Membuatkan Video Video Ini Sahabat Jadi Seperti Itu Jadi Seperti Ini Sahabat Untuk Video Kita Kali Ini Yaitu Sekedar Informasi Saja Bahwa Rumput Yang Kita Tanam Dalam Keadaan Tidur Itu Akan Menumbuhkan Tunas Yang Cukup Banyak Sekali Sahabat Ya Jadi Seperti Itu Untuk Video Selanjutnya Insya Allah Akan Saya Buatkan Cara Pemotongan Bibit Sahabat Ini Nanti Kita Potong Menjadi Apa Itu Bibit Yang Kecil Kemudian Akan Kita Tanam Kembali Sahabat Jadi Untuk Video Kali Ini Cukup Sampai Disini Sahabat Ya Apabila Ada Salah Kata Dalam Pengucapan Maupun Pengambilan Video Yang Seperti Biasa Yaitu Goyang Goyang Seperti Ini Sahabat Ya Saya Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Terima Kasih Untuk Sahabat Yang Belum Subscribe Silahkan Bisa Di